Hai lagu-lagu nipi hafalan ya enggak ya hatiku rasani loro nyawang konco adoh karo ngomong randu itu tak kromo koranir hati wajah solatnya di tinggal no sepulitnya U-A-U-E 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 U-A-U-E- dan kalau kena salam daripada mbak yang lho lho cinta salam dan boleh gue bukan soal apa kena ini yang namanya NKTA 6 suku dan tenaga ayam maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian disitu Arjo saya hari ini meyakini, bila engkau memilih guru yang benar maka engkau akan memiliki pemahaman agama yang benar tetapi ketika engkau memilih guru yang salah, maka pemahamanmu akan salah dan ini sekarang terjadi di Indonesia tidak punya kapasitas keiluan yang jelas dipanggil ulama begitu gampang orang mengustadkan dirinya sendiri atas nama Hidro sehingga apa? begitu dia melakukan perbuatan baik, mencela mereka yang belum berbuat baik sehingga apa yang saya lakukan dihina ada orang 212 mengatakan dakwahnya Guswita di dunia malam itu memalukan kenapa? menjual agama saya bilang, kalau yang saya lakukan ini menjual agama kamu harus tahu, saya ke Bali, saya ke mana? beli tiket sendiri, saya cari hotel sendiri saya pengajian bersama lokalisasi mbak-mbak PSK saya carikan konsumsi sendiri saya kasih mereka sajadah, saya kasih mukana saya kasih Quran, semuanya gratis di mana saya menjual agama? mbak-mbaknya PSK tanya saya Gus, kalau setiap bulan membagi kami Quran dan sajadah Gus minta ikhlas ngasih mukana ikhlas, syaratnya apa? Gus, tinggul sholat do oh, syaratnya gue lemak kalau kemudian dakwahnya sekedar menyakin gak akan jalan Pak, Pak Yei, saya pernah punya survei ada orang datang ke lokalisasi di lokalisasi ketemu Germo sama ketemu Kiai menurut jeningan kira-kira yang disuruh kembi Germo apa Kiai? itu artinya apa? orang yang jajan PSK sekalipun masih bisa membedakan mana Kiai, mana Germo soalnya ketika saya mau ngaji ada orang datang hei, anak Gus minta sungkem gue lontek jengilingan Kiai coba, Pak Pat begitu saya mau ngaji ada orang dari kejauhan lihat saya malu dan waduh, anak Gus minta delik orang kok malah pamer Gus, aku orang yang lontek coba mereka masih punya rasa malu artinya apa? artinya ini ada Allah maka saya bilang kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan jangan hujat mereka tapi tolong doakan mereka karena kamu hujat mereka tidak akan menjadi baik tapi siapa tahu diantara doa kalian dikabungkan oleh Allah Ta'ala maka saya bilang sama mereka nak, kamu tahu saya dulu menghadiri pameran Ake ada batu Ake tulisan Allah di dalamnya harganya 3 miliar Ake, benda mati ada Allah di dalamnya harganya 3 miliar bagaimana ketika hati manusia ada Allah di dalamnya berapa harganya tak terhingga saya bilang sama mereka orang jelek dan orang baik itu bedanya tipis orang baik itu pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik orang baik punya masa lalu orang jelek pasti punya masa depan maka saya bilang sama mereka kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca sepion karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih